Al-Fatihah Acara penutupan Lomba Festival Anak Soleh dan Solehah Sekolah Muhammadiyah Plus tahun 2021 Dalam rangka menyongsong tahun baru Islam 1443 Hijriah Dengan rangkaian acara sebagai berikut Yang pertama, pembukaan Mari kita mulai acara ini dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili Yang disampaikan oleh Miss Muriati SHI SPD Waktu dan tempat kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raffi Shrohli Saudari Wayasirli Amri Wahlul Uqtadam Milisani Yafkahu Kowli Yang terhormat Kualiti Kontrol Sekolah Muhammadiyah Plus Miss Heni Kusdianti SPD MM Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Plus Mr. Aden Yusuf Maulana STHI MPD Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Miss Ani Hidayati SPDI MM Panitia Festival Anak Soleh Orang Tua Wali Murid Sekolah Muhammadiyah Plus Dewan Guru Beserta Karyawan Para Peserta Festival Anak Soleh yang berbahagia Festival merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan potensi Yang dimiliki oleh anak-anak sekolah Muhammadiyah Plus Dari SD maupun SMP Muhammadiyah Plus Kegiatan Festival Anak Soleh yang disingkat dengan FASEH Diadakan secara daring Yaitu dengan mengirimkan video kepada para panitia perlombaan Yang kami mendapatkan kabar diikuti oleh kurang lebih 200 pendaftar Subhanallah ini adalah kesyukuran bagi kami Karena antusias Anak-anak sekolah Muhammadiyah Plus Pada tahun ini kami merasa bangga Semoga Festival Anak Soleh berikutnya bisa diadakan lagi Untuk menggali potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi sekolah Muhammadiyah Plus Karena kami yakin kurang dari 200 bahkan lebih dari 200 Siswa-siswi sekolah Muhammadiyah Plus memiliki potensi yang sangat luar biasa Bagi siswa-siswa dan siswi peserta Maupun yang belum menjadi peserta Kami mengharapkan Selalu bangga Menjadi anak soleh Adalah sebuah mutiara Bagi kami Maka kami selalu mengharapkan Bukan hanya pada perlombaan Tapi dalam kehidupan sehari-hari Selalu mengamalkan Perintah-perintah Allah Dan menjalankan sunnah Rasulullah Yaitu Nabi Besar kita Muhammad SAW Semoga Dengan diawalinya Perlombaan Faseh Yaitu Festival Anak Soleh Allah memberikan kemudahan Dan kelancaran Dan menambahkan ilmu Bagi anak-anak Semuanya Yang menimba ilmu Di sekolah Muhammadiyah Plus Dan diberikan ilmu yang barokah InsyaAllah Bagi orang tua Wali murid sekolah Muhammadiyah Plus Yang sudah Memberikan Bantuan secara moral Maupun material Kami mengucapkan terima kasih Atas dukungannya Sehingga telaksananya Perlombaan Festival Anak Soleh ini Dengan baik InsyaAllah Anak-anak ayah bunda Akan mewujudkan Harapan Serta cita-cita Ayah bunda semuanya Khairun nasi Angfa'uhum linnas Dan kita selalu Mengingat Bahwasannya Al-Jannatu Tahta Akdamil Ummahat Semoga Dengan kita memberikan Pembelajaran Kepada anak-anak kita semuanya Menjadi anak yang Soleh dan soleha Bisa Mewujudkan Mewujudkan Harapan Bagi kita semuanya Khususnya Umat Islam Demikian Dari saya Saya akhiri Kurang dan lebihnya Mohon maaf Semoga Allah Selalu memberikan Kita kemudahan Dan kesehatan Di tahun selanjutnya Di tahun selanjutnya Diharapkan bisa Dan buruknya Apa yang kita lakukan Terima kasih Atas dukungan Dan kerjasama Semua pihak Semoga Menjadi amal soleh Bagi Kita semuanya Dan menjadi Hitungan amal kita Kelak Ketika Yaumul akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Pengumuman Surat Keputusan Dewan Juri Yang akan Dibacakan oleh Mr. Akmaludin S. Agi Waktu dan tempat Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Keputusan Keputusan Dewan Juri Festival Anak Soleh Soleha Sekolah Muhammadiyah Plus Batam Tahun 2021 Nomor 001 Garing Fasih Garing SD SMP MP Batam Garing 8 Garing 2021 Tentang Pendetapan Juara 1 2 Dan 3 Cabang Lomba Azan Merotal Dan pidato Pada Festival Anak Soleh Soleha Sekolah Muhammadiyah Plus Tahun 2021 Bismillahirrahmanirrahim Dewan Juri Festival Anak Soleh Soleha Dengan Satu Memperhatikan Hasil Perolehan Nilai Peserta Festival Anak Soleh Soleha Sekolah Muhammadiyah Plus Batam Tahun 2021 Keputusan Dewan Juri Pada hari Senin 9 Agustus 2021 Memutuskan Pertama Menetapkan Nama-nama Yang tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Peserta Terbaik 1 2 Dan 3 Untuk Masing-masing Cabang Dan Kategori Lomba Dalam Festival Anak Soleh Soleha Sekolah Muhammadiyah Plus Batam Tahun 2021 Kedua Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Bahwa Keputusan Ini Tidak Dapat Diganggu Gugat Ditetapkan Di Batam Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Ketua Koordinator Dewan Juri Akmaluddin SAG Lampiran 375 Jatuh Atas Nama Muhammad Gofran Faradana Azhari Kelas 1D Terbaik Kedua Dengan Jumlah Nilai 378 Atas Nama Dude Hernasto Kelas 2C Kemudian Juara Terbaik 1 Dengan Total Nilai 382 Jatuh Atas Nama Arjuna Gibran Pramudia Kelas 3A B Level Kelas 4 5 Dan 6 Sebagai Terbaik Ketiga Dengan Jumlah Nilai 384 Jatuh Atas Nama Muhammad Arkan Nur Alfian Kelas 4D Terbaik Kedua Dengan Jumlah Nilai 390 Jatuh Atas Nama Muhammad Ilham Madani Kelas 6A Juara Terbaik 1 Dengan Perolehan Nilai 398 Jatuh Atas Nama Muhammad Yusuf Waluyo Kelas 4A C Level Kelas 7 8 Dan 9 Juara Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 381 Jatuh Atas Nama Evan Aldi Mahardika Kelas 7B Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 383 Jatuh Atas Nama Rian Ahmad Al Garisi Kelas 8B Terbaik Kesatu Dengan Total Perolehan Nilai 385 Jatuh Pada Atas Nama Alif Muzaki Kelas 8A Sebagai Penanggungjawab Lomba Azan Satu Mr. Adi Waluyo SAI SPD Yang Kedua Mr. Turas Fitri Nugroho SPD Yang Ketiga Mr. Rafi Akram Muri Yang Keempat Mr. Adikgo Setio Putro SAG Romawi 2 Cabang Lomba Muratal Al-Quran Level 1 Kelas 1 2 3 Putra Sebagai Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 302 Jatuh Atas Nama Muhammad Dasan Kelas 3A Sebagai Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 308 Jatuh Pada Nama Naufal Rizki Pratama Kelas 3F Kemudian Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 324 Atas Nama Haikal Wildan Kelas 3A Level Kelas 1 2 Putri Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 345 Atas Nama Azhiana Kuindi Santiko Kelas 3A Sebagai Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 358 Atas Nama Tengku Qabila Gaisani Auliyah Kelas 2B Sebagai Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 359 Atas Nama Kaila Safa Ardania Afandi Kelas 1A Level Kelas 4 5 6 Putra Sebagai Terbaik Ketiga Dengan Total Nilai 326 Jatuh Pada Atas Nama Faiz Naufal Mu Yasar Kelas 6C Sebagai Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 333 Jatuh Atas Nama Zaki Wildan Kelas 5A Sebagai Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 337 Jatuh Atas Nama Muhammad Fadil Kelas 6A Kemudian Berikutnya Level Kelas 4 5 6 Putri Sebagai Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 340 Atas Nama Faraz Zahira Ganini Kelas 5B Sebagai Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 354 Atas Nama Maulida Rahmah Kelas 4C Sebagai Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 355 Atas Nama Rania Zendra Khairani Kelas 4C Kemudian Level Kelas 7 8 9 Putra Sebagai Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 326 Atas Nama Satya Bima Ardi Negoro Kelas 9B Sebagai Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 332 Atas Nama Irfan Maulana Kelas 8D Sebagai Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 342 Atas Nama Damar Syaka Syifa Pratama Kelas 9A Kemudian Level Kelas 7 8 9 Putri Sebagai Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 343 Atas Nama Fidya Konita Utomo Kelas 7B Sebagai Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 348 Atas Nama Jihan Nadifa Kelas 9A Sebagai Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 349 Atas Nama Anissa Nayira Arfi Syagita Kelas 8A Sebagai Penanggungjawab Lomba Murotan Al-Quran Pertama Misar Akmaluddin SAG Yang kedua Misar Fahmi Rashidi Yang ketiga Mis Aminah SPD Yang keempat Mis Ni'matul Hidayah SAI Romawi Tiga Cabang Lomba Pidatu A Level Kelas 1 2 Dan 3 Juara Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 326 Atas Nama Bilkis Sadiko Kelas 3A Sebagai Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 364 Atas Nama Kuin Nur Azura Kelas 1B Sebagai Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 385 Atas Nama Andi Kansa Ataya Kelas 2B Level Kelas 4, 5, 6 Sebagai Juara Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 303 Atas Nama Ahmad Wildan Fathur Rizki Atas Kelas 4D Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 370 Atas Nama Muhammad Hanif Fathlur Rahman Kelas 4C Sebagai Terbaik Kesatu Dengan Perolehan Nilai 383 Atas Nama Arifah Rashida Arshi Kelas 4A Level Kelas 7 8 9 Sebagai Juara Terbaik Ketiga Dengan Perolehan Nilai 280 Atas Nama Rafi Ibnu Al-Madani Kelas 8C Terbaik Kedua Dengan Perolehan Nilai 296 Atas Nama Ananda Aisyah Putri Perdana Kelas 7C Sebagai Terbaik Pertama Dengan Perolehan Nilai 346 Atas Nama Refia Imdi Khairamadani Kelas 9C Penanggjawab Lomba Pidato 1 Miss Aisyah Khairani SAG 2 Miss Fitri Amalia Sari SPD Yang Ketiga Miss Juwanna Ardila Yang Keempat Laila Sabatini SPD Ditetapkan Di Batam Pada Tanggal 9 Agustus 2021 Ketua Koordinator Juri Akmaluddin SAG Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Oho oh 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 Hololun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Terima kasih.